CheckMix12 Oke, Lambda Function Jadi, Lambda Function adalah fungsi anonim Yang biasa dipakai tanpa didefinisikan namanya Jadi, dia ini biasa dipakai untuk fungsi-fungsi sederhana Oke, langsung aja Jadi, misal kita punya fungsi FUN X, Y Kemudian, RETURN X tambah Y Ini, biasakan kita misalnya kita pengen PRINT FUN 3 dan 4 Oke, ini adalah fungsi untuk nambah dua angka Kayak 3 dan 4 gitu Tapi, kita juga bisa pakai Lambda Function Lambda, nah ini, spasi Spasi ini perlu nih Kemudian, kita kasih parameternya X, Y, TITIK 2 RETURNya apa? Mau di apa ini sih X, Y ini? X tambah Y Dia nggak perlu dikasih nama Jadi, yaudah, bisa dipakai aja kayak gini Atau kalian juga bisa nambahin nama Dan ngejadiin dia variable Kayak misalnya, add sama dengan gini Tapi, kalau kalian bikinnya kayak gini Lebih baik pakai fungsi yang atas sih Tapi, ini buat contoh aja Misalnya, kita mau PRINT Add 2 dan 3 Oke, set Jadi, ya, bekerja dengan sama persis Jadi, ini nih Ini adalah dua baris ini Jadi, ini Lambda, ini fungsinya Kemudian, ini parameternya Dan, ini RETURN-nya Cuman, kita nggak perlu tulis ulang aja RETURN-nya gitu Langsung aja ditulis X tambah Y Dan, ini juga bisa cuman satu Misalnya, kalian punya X doang Kemudian, eh, Y doang, sorry Kemudian, Y-nya mau diapain nih Y mau pangkat 2 Ini bisa kayak gini Yang hasilnya adalah 9 Kayak 3 pangkat 2, 9 Kemudian, kalian juga bisa bikin kayak gini Misalnya, ini adalah 6 Dan, ini bisa kalian langsung Print 6 Buang Sep Dan, jalanin Nah, ini 6 x 6 36 Terus, buat apa kita tahu nih Sintaknya Lambda function Kayak gini gitu Terus, gimana cara penggunaannya Nah, Lambda function ini biasanya dipakai di higher order function Apa itu higher order function? Ini sebenarnya penjelasannya panjang ya Tapi, higher order function itu fungsi yang inputnya adalah sebuah fungsi Atau outputnya adalah fungsi Atau keduanya fungsi gitu Jadi, inputnya fungsi dan menghasilkan output berupa fungsi Kalau kalian tahu atau udah nonton video sebelumnya tentang map function atau filter function Nah, itu adalah higher order function Kita coba buat Misalnya, kita punya num 3, 4, 5, 6, 7 Nah, kemudian kita bikin nih fungsi map Tapi, kita bikin secara manual Gimana cara kerja si map fungsi itu Dev, emap Isama, cmap Isama, cmap Fung Dan, ether Nah, kita bikin dulu Resultnya Resultnya Result kosong Kemudian, for Item yang ada di dalam Ether Kita bikin New item Sama dengan Fung Kita masukin Itemnya Kemudian Result Append New item Dan, terakhir Return Result Nah, kayak gini Ini kita coba pakai dengan Print Emap Nah, emap ini kan ada dua ya Ada fungsi dan Ether Ethernya udah jelas Kita bakal isi si Num Nah, fungsi ini Kita pakai Lambda Spasi Jadi, karena dia kan si fungsi ini kan cuma ada satu parameter ya Jadi, kita isinya satu aja X Titik 2 X-nya mau diapain Sekarang Motor berusik banget ya Oke X-nya mau diapain Anggaplah X-nya kita mau kasih dia Kubik pangkat 3 ya Jadi, 3 pangkat 3 Jadi, X Kita pangkatin 3 Nah, ini Fungsinya Yang bakal dipakai disini Masuk kesini Fungsinya dipakai Itemnya dari si Ether Ini kita save Kita jalanin Ini adalah Penggunaan Lambda function Jadi, dia memang dipakai Sebagai input Untuk fungsi yang lain Bukan sebagai fungsi yang biasa dipakai Kayak biasanya Atau kayak fungsi map Atau filter ini berbeda Kayak Lambda function itu adalah Item yang biasa dipakai Jadi, dia itu adalah Makanan untuk fungsi lain Yap, mungkin itu aja Untuk video kali ini Kalau ada pertanyaan tulis di komen Sekian dan terima kasih Terima kasih